Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis Salam judar dari CVS Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Enggak senapan angin, ingat CVS Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan bahas 3 unit Senapan angin Predator Nah ini ada 3 2 unit senapan angin Predator Ada Predator D38 Predator Standar Sama Predator Barakuda Mantep banget Nah ini ketiga unit ini Dimulai harganya ini dari 3 jutaan Jadi untuk request teman-teman Dana 3 jutaan Dapat Predator yang bagaimana Nah ini ada 3 rekomendasi Buat kalian yang para kaum pemula Atau yang pengen banget beli Predator Nah ini ada 3 unit senapan angin Predator yang harganya mulai dari 3 jutaan saja Ya teman-teman 3 jutaan Bukan berarti 3 jutaan pas ada lebihnya Ya teman-teman Nah ini kita akan bahas sedikit tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini nanti Ya teman-teman Jadi nanti disimak baik-baik untuk speknya Dan juga tentunya dengan harganya juga ya teman-teman Soalnya harganya pun juga penting dan juga bonus-bonusnya Biar kalian juga tahu bonus yang didapat dalam senapannya Oke seperti itu jangan lupa sebelum menonton video di CVS Odor Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Dan juga tampilkan komen terbaikmu Oke terima kasih Kita langsung bahas tentang ketiga unit ini Oke teman-teman yang pertama ini dia kita bahas unit senapan angin Predator OD38 Ya teman-teman Nah kenapa kalau namanya OD38 Soalnya tabungnya ini menggunakan tabung OD38 Ya teman-teman bukan menggunakan tabung bocap Menggunakan tabungnya masih tabung OD38 Oke mantap sekali Nah ini dia juga belum menggunakan chamber yang monolet ya teman-teman Kalau kedua unit ini dari bocap predator standar sama bocap predator barakuda Nah itu chambernya sudah monolet Kalau yang OD38 ini dia masih menggunakan chamber tumpuk seperti ini ya teman-teman Nah ini masih menggunakan chamber tumpuk Jadi kalau yang menggunakan chamber tumpuk Kayak predator OD38 ini Dia sangat cocok sekali buat big game Alias buat berburu hewan-hewan besar Soalnya kalau yang pakai chamber tumpuk itu powernya memang keras sekali ya teman-teman Jadi chambernya memang ruang ledaknya ya kecil Jadi dia untuk tembakannya langsung jadi besar untuk keluar anginnya ya teman-teman Kalau yang monolet kan dia agak stabil untuk keluar peluruhnya Kalau yang chamber tumpuk memang tidak stabil Memang powernya ya memang oke sekali powernya Ini fps bisa 1000-1100an ya teman-teman mantep banget ya Nah untuk predator OD38 ini ya teman-teman dia menggunakan laras Pilihan dari CVI sodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya mantep banget Ini untuk peluruhnya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Oke ya teman-teman Nah ini jadi sangat cocok sekali buat big game Buat buruan besar kayak babi Nah itu sangat-sangat cocok sekali Nah ini untuk larasnya menggunakan laras dari ban baja Pakai OD13 alur 12 Dan juga kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman Kalibernya kaliber 4,5 mm semuanya disini Ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman Nah kita menjaga dari pihak kepolisian juga ya teman-teman Tidak berani menjual kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya Mantep banget meskipun pakai kaliber 4,5 mm Nah ini kalau buat big game buat terkena area fatal ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman Nah ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm Dan juga larasnya pun juga udah dilindungi dengan serobong ini ya teman-teman Serobongnya pakai serobong D19 ini ya Mantep banget jadi luar larasnya dia terlindungi kalau terkena air hujan pun juga aman Untuk perawatan laras yang dalam ya teman-teman kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan Kalau udah sampai belakang terus ditembakkan Biar kalau ada begas-begas peluru habis menembak itu biar bersih Dan juga akurasinya bisa membaik kembali Seperti itu ya teman-teman Itu untuk perawatan larasnya Nah untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung OD38 Baiknya dari dural ya teman-teman Untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 pesi Untuk melihat kapasitas tersebut Nah ini manometernya ada di depan sini ya teman-teman Jadi untuk tabung OD38 isinya ya diamannya saja 2700-2800 pesi Biar seal yang ada di dalam ini biar awet juga ya teman-teman Dan habis menembak disisakan aman anginnya ada di 1500 PSI Seperti itu Nah lebih amannya kalau kalian sampai 0 Nanti kalian repot sendiri ngisi anginnya Harus menggunakan tekanan angin yang tinggi Menggunakan kompresor PCP Atau menggunakan ya tabung sekubah ya teman-teman Seperti itu Untuk jumlah tembakannya ya memang tabung kecil seperti ini Ya paling 30 kalian itu setelan irit ya teman-teman 30 kali 20 kalian Itu pun juga udah banyak Kalau yang pakai tabung kecil seperti ini Beda dengan bocap Kalau bocap dia bisa 100 kali Ya memang untuk ukuran tabungnya Ruangannya pun juga banyak ya teman-teman Makanya dia bisa menghasilkan jumlah tembakannya banyak sekali Seperti itu Nah ini tabungnya pun juga udah dilindungi dengan ras ini ya teman-teman Ini bukan hanya buat variasi Tapi juga ada fungsinya Di samping ini ada kayak rail ini ya teman-teman Jadi kalian kalau punya laser atau center Nah ini juga bisa dipasangin disini ya Mantap sekali Ini pelindung tabung alias rush namanya Oke seperti itu ya teman-teman Untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk Baiknya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Ini juga bisa pakai magazine Bisa juga pakai single shoot Gansel kokang bisa diletakkan di kanan Dan juga diletakkan di sebelah kiri pun juga bisa Untuk pengisian angin Dia udah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokan saja ke selampungannya Ini popernya belum popernya lipat ya teman-teman Masih menggunakan popernya CTR bisa maju dan mundur Setelan powernya pun juga udah ada di luar seperti ini Mantap sekali Dan juga untuk triggernya Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Oke mantap sekali ya teman-teman Itu dia untuk sedikit sepek Dari unit senaparengin Predator OD38 ini Untuk harganya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Ini harganya cukup 3.200.000 rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantung peluru-peluru tes Maganjin per dam sama STKS Dan tentunya udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Kalau beli paket full set Ini harganya cukup 3.900.000 rupiah saja Kalian udah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu ukuran 39x40 Free peluru 1x yang cocok Dan tentunya udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Oke mantap Seperti itu Itu dia sedikit sepek Dan juga harga Dari unit senapan angin Predator OD38 ini Lanjut kita ke unit selanjutnya Oke selanjutnya teman-teman Ini ada unit senapan angin Bocap Predator Standar Nah namanya Predator Standar Memang kualitasnya standar Apa adanya Ya teman-teman Bentuknya memang gagal Seperti ini Tapi Dia larasnya masih laras standar Buat jarak 20 meteran saja Ya teman-teman Selebihnya itu Ya akurasinya kurang baik Nah ini kita bicara Apa adanya Soalnya memang Ini kita jual 4 jutaan Wah ini Tidak Ya gimana ya Tidak terlihat Tapi kita tidak Jual amannya saja Akurasinya ya memang Buat jarak 20 meteran saja Ini yang paling murah meriap Bocap Predator disini ya Memang Harga juga menentukan Kualitasnya ya teman-teman Ini masih menggunakan Laras standar Laras panjangnya Kurang lebih 60 cm Jarak ideal ya Buat jarak 20 meteran saja ya teman-teman Selebihnya dari itu Akurasinya kurang baik Untuk peluru yang cocok Ini dia menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi Buat big game juga oke Buat small game pun Juga oke Ya teman-teman Ya memang Kualitas standar Ya kita bicara Teman-teman Memang Akurasinya Kalau lebih dari 20 meteran Nah itu Sudah tidak bagus ya Teman-teman Nah memang ini Unit senapan angin ini Buat para kaum yang Sudah punya laras bagus Beli yang Baca predator murah meriah Nah belinya yang ini Nanti diganti Laras sendiri pun Juga bisa Ya teman-teman Seperti biasanya Pada seperti itu Beli yang Predator murah meriah ini Sampai sana Diganti larasnya Yang bisa Lorteng pun Juga Sudah oke sekali Ya teman-teman Bentuknya pun Sudah gagah sekali ini Oke Nah untuk larasnya Ini menggunakan Laras dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Untuk kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Juga ya teman-teman Nah ini pelurunya Cocoknya Menggunakan peluru Hercules Ini pun juga Sudah pakai serobong Jadi sudah pakai serobong Di 20 Ini sudah Ada variasinya Juga Dan depan sini pun Sudah ada Untuk Dread Pemasangan Perdam Jadi nanti kalian Dapat bonus Perdam Mode 38 Perdam UQ Ultimate Nanti juga kita Setel dari sini Kita kasih tanda Sampai sana Tinggal dipasin saja Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Nah untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Pun juga bisa Menghasilkan 100 kali Nah itu Buat jarak Ya paling 10 meteran Ya teman-teman Nah apalagi Memang larasnya Masih menggunakan laras Setelan paling irit Pun juga Udah oke Jarak segitu Ya teman-teman Nah untuk aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ini tabungnya Banyak dari Dural Pake OD60 Namanya Memang 500 cc Ya teman-teman Seperti itu Oke Untuk pengisian anginnya Dia udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan Saja ke selang Pompanya Ya teman-teman Nah untuk Manometer Nah ini Manometernya ada di Antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabung Letaknya ada di Sebelah kiri Mantap sekali ya teman-teman Untuk perawatan tabungnya Seperti biasa Kalau habis menembak Disisakan Lebih amannya Ada di 1500 PSI Ya teman-teman Dan Waktu ngisinya Amannya ada di 2700-2800 PSI Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Dari pendural seri 6 Pembuatannya pun juga Semi CNC Ya teman-teman Mantap banget Untuk dalemannya Masih menggunakan Daleman baja Nah ini Chambernya Udah menggunakan Chamber monolight Bukan pakai chamber Tumpuk lagi Untuk tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Hanya satu track ya teman-teman Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Oke mantap sekali Triggernya pun juga Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety triggernya juga Oke mantap sekali Untuk popornya Ini belum menggunakan Popor lipat Masih menggunakan Popor GTR Bisa maju dan mundur Ya teman-teman Untuk setelan power Ini ada di luar Kalau mau pengen Powernya Keras Diputer saja Ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputer saja Ke sebelah kiri Oke mantap banget Ya teman-teman Untuk rail Bipot Di bawah pun juga ada Ini kalau mau pasang Bipot Ya harus copot Segitiganya ini Ya teman-teman Oke Untuk harganya Teman-teman Untuk harganya Ini kalau pengen beli unitnya Cukup 3.300.000 Kalian udah dapat Bonus tas Talisa dan Gantungan peluru Peluru tes Bagajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli paket Full set Ini harganya Cukup 4.000.000 Rupiah Saja Kalian udah dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop Gamu Ukuran 39x40 Free Plur Satu kaleng Yang cocok Dan tentunya Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap Untuk 3 wilayah Tersebut Nanti dapat Subsidi Untuk Ongkirnya Oke Itu dia Sedikit penjelasan Spek dari Predator Standar ini Dan juga Harganya Yang sudah Menyimak Pasti udah tahu Spek dari Predator Standar ini Oke Mantap Terima kasih Kita lanjut Ke unit selanjutnya Oke Teman-teman Selanjutnya Yaitu adalah Bocah Predator Barakuda X Pasti udah pada Mengenal Yang Bocah Predator Barakuda X Yang FX Udah pake Oleh Snepper Sumatra Ya teman-teman Nah Kalau yang Predator Nah Bentuknya Seperti ini Mantap banget Untuk Larasnya Ya Juga sama Yang dipake Oleh Snepper Sumatra Ya teman-teman Yang di Bocah FX Barakuda Nah Ini Untuk Larasnya Menggunakan Laras pilihan Dari Sevia Sodor Panjang Laras Ini Kurang lebih 60 cm Jarak Ideal Bisa 50-60 Meter Terlebih Tergantung Skill Anda Semuanya Untuk Pelurunya Yang cocok Ini Menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green Mantap Sekali Ya teman-teman Untuk Larasnya Banyak Dari Bahan Baja Pake UD13 Alur 12 Dan juga Kaliber Menggunakan Kaliber 4,5 Millimeter Mantap Sekali Ya teman-teman Untuk Larasnya Ini Juga Udah Dilindungi Dengan Serobong Mantap Banget Nah Untuk Yang Pengen Bocap Predator Yang harga 3 jutaan Ini Sangat Rekomendasi Ada Predator Barakuda X Ini Pokoknya Akurasinya Udah Jaminan Ya teman-teman Udah Yang Mau Lihat Yang Larasnya Kayak Bocap Predator Ini Ada Bocap FX Yang Dipake Oleh Sine Persumatra Itu Udah Dipikin Video Bolak Balik Dia Berburu Dapet Terus Ya Teman-teman Yang Pake FX Barakuda Mantap Sekali Bentukannya Yang Juga Lebih Gagah Ya Teman-teman Mantap Sekali Untuk Tabung Ini Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500cc Kapasitas Saman Angin Ini Ada Di 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelahan Paling Irit Ini Bisa Menghasilkan 100 Kali Untuk Jumlah Tembak Nah Ini Menggunakan Tabung Bocap Bahannya Dural Pake OD60 Mantap Sekali Untuk Pengisian Angin Ini Sudah Menggunakan Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Ke Selam Pompanya Manometer Ada Di Sebelah Kiri Nah Ada Di Antara Sambungan Chamber Dan Sambungan Tabung Oke Mantap Banget Untuk Chamber Ini Menggunakan Chamber Monolide Dari Bandural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih Menggunakan Dalaman Baja Belum Stand Dalamannya Masih Menggunakan Dalaman Baja Untuk Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Sudah Pakai Magajin Dan Sudah Pakai Single Shoot Mantap Untuk Popper Ini Belum Menggunakan Popper Lipat Ini Masih Menggunakan Popper GTR Bisa Maju Dan Mundur Untuk Triggernya Sudah Menggunakan Trigger Match Sudah Safety Triggernya Mantap Sekali Untuk Di bawah Sini Sudah Ada Rail Pemasangan Bipot Jadi Tinggal Dipasang Saja Di bawah Sini Untuk Rail Teleskop Ya Ini Yang Atas Menggunakan Rail 11 Rail 11 Semuanya Ini Atas Bawah Rail Menggunakan Rail 11 Semuanya Oke Mantap Untuk Harganya Ya Teman Teman Kalau Pengen Beli Uninya Ini Harganya Cukup 3.900.000 Rupiah Saja Kalian Sudah Dapat Bonus Tali Sedang Kantuan Peluru Peluru Tas Bagajin Perdam Sama STKS Dan Kalau Beli Paket Full Set Ini Harganya Cukup 4.600.000 Rupiah Saja Kalian Sudah Dapat Tambahan Pompa HMS 4000 Teleskop Gama Ukuran 39 40 Free Peluru Satu Kaleng Yang Cocok Dan Tentunya Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap Itu Sedikit Cepek Dan Juga Harga Dari Unison Panangin Boca Predator Barakuda Oke Sekian Terima Kasih Oke Teman Teman Itu Dia Tiga Rekomendasi Dari Harga Tiga Jutaan Dari Unison Panangin Predator Kalian Sukanya Yang Mana Mau Yang Agak Enteng Bisa Buat Big Game Ini Ada Predator D38 Mau Yang Boca Predator Yang Murah Meriah Sekali Tinggal Ganti Laras Yang Saja Kalau Yang Sudah Punya Laras Yang Bagus Beli Predator Standar Ini Kalau Kalau Yang Pengen Yang Semi Sensi Sudah Bagus Harganya Mulai Tiga Jutaan Ada Unison Panangin Boca Predator Barakuda X Ini Sudah Jaminan Akurasinya Oke Mantap Seperti itu Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Video Ini Pokoknya Jangan Lupa Di Klik Tompol Subscribe Dan Klik Tompol Lonceng Pokoknya Beli Di CV Sodor Bergaransi Dan Juga Bisa COD Bayar Di Tempat Oke Mantap Seperti itu Terima Kasih Saatnya Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Salam Satu Salam Sodor Dari CV Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Sodor SMO S dieta